Intro Pelatih tim nasional Indonesia U19 Sintayong mengumumkan 33 pemain untuk mengikuti training camp virtual Timnas U19 Indonesia telah menyelesaikan pemerusatan latihan di Kauasia yang digelar selama 2 bulan Sejak di Kauasia, timnas U19 arahan Sintayong menjalani 11 laga uji coba Dalam 11 pertandingan uji coba tersebut, timnas U19 berhasil mencatatkan 5 kemenangan, 3 kali imbang dan 3 kali kalah Selanjutnya, tim U19 Indonesia dijadwalkan menjalani TC Virtual yang dipantau langsung oleh Sintayong TC Virtual Timnas U19 Indonesia akan dimulai pada Kamis hari ini Kami memulai latihan secara virtual pada Kamis Latihan virtual ini sebagai persiapan sebelum kami menjalani latihan di lapangan nantinya Kami juga memanggil beberapa pemain baru dalam latihan virtual ini Pada TC Virtual ini, hampir seluruh pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Kauasia kembali dipanggil oleh Sintayong Selain itu, ada sejumlah pemain yang kembali masuk dalam timnas U19 seperti Randy Juliansah Seperti yang diketahui, Randy tidak diikut sertakan oleh Sintayong ke Kauasia karena tidak lolos seleksi Yang kedua, Muhammad Fajar Fatur Rahman Sama dengan Randy, Fajar juga dicoret oleh Sintayong dalam seleksi timnas U19 Yang juga sudah bergabung dengan klub Liga 1, Borneo FC Salman Al-Farid Pemain yang sudah dikontak oleh pesija ini kembali dipanggil oleh Sintayong Salman selalu menjadi andalan oleh Fahri Hussaini ketika masih saat berada di timnas U16 Terima kasih telah menonton!